Intro Pudis, ada yang bisa tebak gak? Kita mau makan-makan di mana yuk hari ini? Tempat yang ngeblusuk, menu andalannya aneka ikan sungai unik, tapi spesialisnya adalah ikan cere. Eits, jangan salah baca ya, nanti beda artinya. Hahaha! Yup, ini warung cere ibu tini yang legend banget di kawasan Setu, Tangerang Selatan. Jangan heran, Pudis, emang pembelinya selalu rame banget. Mau weekend kek ataupun weekdays, ada aja gitu yang rela jauh-jauh buat kesini. Wih, penasaran kan makanannya seenak apa ya? Sekali langsung aja kita kepoin resep rahasia, Pudis. Oke, ini kan enak banget nih. Umi, ini apa aja, ada bumbu-bumbu apa aja? Pake apa, Umi? Dipecak! Wow, kalau dipecak tuh bumbunya gimana? Ini bahan-bahan bumbunya nih, semua yang ada di sini nih. Ada cabai, kencur, temuk kunci. Temuk kunci. Wow, wow. Selain menu aneka ikan sungai goreng, di sini juga tersedia menu pecak foodies. Pada dasarnya, bumbu pecak di sini hampir sama dari tempat lain. Aneka bumbu dapur yang dihaluskan jadi satu bersama dengan cabai keriting. Nah, kalau di sini bumbu pecaknya cenderung pedas, Pudis. Jadi cocok banget kan? Buat yang nedanya butuh tantangan, wih dijamin huhah deh tuh. Nah, untuk ikannya ada banyak pilihan. Bisa pake ikan nila, mujair, atau gurame. Sebelum dibubuhin pecak, pastinya harus digoreng dulu ya ikannya. Mi, ini langsung digoreng nih Mi? Iya, goreng aja langsung mau. Ini enggak diapa-apain gitu Mi, tambahin apa bumbu? Enggak, udah. Udah? Udah ini tinggal langsung goreng aja? Buat pecak, jadi enggak pakai apa-apa. Pakainya jeruk nipis aja sama garam. Bumbu di sini memang sederhana dan gampang banget tuh bikinnya, Pudis. Cuman butuh garam dan jeruk nipis aja tanpa bumbu dan rempah lainnya. Wih, keren juga ya. Ini kompor nyalain dulu kali Mi ya. Ya enggak, udah panas minyaknya. Udah? Oke, siap. Namuk, Pudis. Minyak aja bisa ngamuk ya? Aduh, oh iya bener. Bener, bener. Mi, ntar nih. Oke, siap Mi. Aduh, mantep kali Pudis. Takut ngamuk, bener. Kalau weekdays nih, memang tempat ini jarang goreng pakai tungku Pudis. Alasannya karena pembeli yang datang tidak serame di weekend. Biasanya kalau weekend, tempat ini bisa menggoreng sebanyak 100-200 kilo ikan cere. Wow! Karena ikan ini udah susah banget buat dicari, jadinya Butini menggantinya menjadi ikan tawes atau ikan sungai lainnya dari hasil tangkepan hari itu. Walaupun enggak ada ikan cere, tempat ini tetap rame loh ya, Pudis. Ya, karena bisa menghabisin sebanyak 50-100 kilogram ikan. Wow, udah jadi Pudis. Jadi kalau untuk pecak ini ya, Mi ya, ini enggak terlalu garing ya, Mi ya? Ya, supaya meresap bumbunya. Oh, tuh kan. Biar lebih meresap bumbunya. Oke, siap. Ini gimana nih? Langsung masukin atau gimana, Mi? Langsung siram nih. Bumbu pecak yang udah di blender, langsung campur tuh Pudis dengan air panasip. Nah, kalau ikannya udah mandi dengan kuah bumbu kayak begini, wah bikin auto lapar banget enggak sih? Tampilannya itu loh Pudis, menggore abis. Nasi, mana nih nasi? Kalau gitu Pudis, aku mau langsung makan Pudis. Mi, aku tunggu ya Mi ya? Iya, ikan tawes. Ikan tawes ya? Oke, siap. Pesko, Pudis. Dari 30 tahun lalu, tempat makan ini memang sudah menjadi spesialisnya ikan sungai goreng. Selain ikan goreng dan pecak, di sini juga menyediakan menu rumahan seperti sayur asem, gorengan, dan pepes. Terkadang, si ibu Tini suka memasak atau membuat menu camilan khas Sundaan. Nah, gimana? Udah pada ngilarkan, sekilas lagi kita makan bareng ya, Pudis. Bener kata aku, Pudis. Ini pasti lolnya itu bener. Rasa lumpurnya itu nggak berasa. Pas. Bumbu-bumbunya juga berasa banget. Asin. Guri. Nikmat. Perpadoannya, mantep banget di lidah. Ikan tawesnya juga nggak amis dan nggak bau lumpur sama sekali loh. Karena sebelumnya sudah dibersihkan sama Pudis ini, Pudis. Rasa gurunya juga pas, teksturnya lembut, dan gampang banget buat ikunya. Kalau makan ikan tawes, kuduh hati-hati ya, Pudis. Karena ikan sungai ini memang memiliki banyak duri dibanding dengan ikan laut. Kalau soal kenikmatannya mah, nggak usah ditanya lagi, Pudis. Endul surendul mantul. Apalagi ikan air tawar juga memiliki protein tinggi yang bagus banget untuk tubuh kita. Sambulnya juga berasa enak banget. Guri. Nikmat. Pedasnya pas. Menyatu banget di lidah. Sambul ya, dan di sini tuh emang yang paling mantep sih, pedasnya bikin auto melek ya. Jadi, saat berpada dengan ikan yang goreng dan nasi putih anget, wow, bikin nafsu makan langsung auto meningkat ya. Dan pastinya pengen nyuap terus deh. Makan ikan goreng dengan lalapan dan sambul kayak begini mah, emang nggak pernah salah ya, Pudis. Sedap bener. Sayurannya juga fresh, walaupun sudah direbus sebelumnya. Tapi, masih bisa dapetin tuh tekstur kerenyes-kerenyes nikmat dari si sayur. Pudis. Bener-bener semua rasa itu pas banget, Pudis. Ditambah sama sayur asam, itu rasa itu segar banget. Joss. Wah, yang asam dan segar. Berpada dengan goreng dari si ikan, emang cucuk banget ya. Sayur asam di sini tuh nggak pedas sama sekali loh, Pudis ngomong-ngomong. Iya, jadi cocok nih buat kamu yang nggak suka pedas. Kalau suka pedas, yaudah bisa masukin aja tuh si sambol dada ke kuahnya, oke? Pokoknya bumbunya tuh lumahan banget. Kental, berasa. Ajik. Kuah segar dan pedasnya berpadu apik dengan aneka rempah. Tekstur ikannya juga lembut, tapi masih bisa dapetin garingnya, Pudis. Saat dimakan sama kuah pecahkai tuh, bah, ajik bener. Oke, Pudis. Jadi ikan pecah, mujayar sama ikan goreng, Tawes ini, itu sama-sama ajib, sama-sama enak. Cuma perbedaannya cuma dikasih kuah aja nih. Kuah sama yang bener-bener kering. Konsep dan cara makan di sini tuh emang rame-rame dan digubukan kayak begini, Pudis. Biasanya, Butini akan menanyakan tuh jumlah orang yang akan makan di tempat. Baru nanti disediakan bakul nasi, lauk ikan goreng, sambol, lalapan, piring, dan tempat kopokannya. Jadi lebih puas kan cendok nasi dan sambolnya emang? Emang paling mantep sih kalau makan kayak begini tuh rame-rame ya? Apalagi sepaket gini makan berdua, cuma 40 ribu aja. Yuk ajak keluarga yuk, atau temen, rekan kerja, atau gebetan juga boleh kok. Sekoy kita ke warun cere Ibutini. Alamatnya ada di Jalan Kerangan di Setu, Tanggerang Selatan. Pudis, mantep banget Pudis. Ini baru namanya makan receh. Menu receh tapi rasanya enggak receh. Waduh, makan gorengan dulu Pudis. Mantep sekali nih.